Selamat malam semua yang telah hadir di sini. Terima kasih atas waktunya. Nama saya David Utama. Saya di sini akan beras sebagai moderator di seluruh episode ini nanti. Mungkin sebelum mulai, saya akan hanya memberikan sedikit gambaran kegiatan ini apa dan apa tujuannya kami mengadakan ini. Jadi kegiatan ini sebenarnya atas inisiatif sebuah forum yang namanya critical context. Mungkin beberapa sudah ada yang pernah terlibat atau sudah terlibat atau mungkin pernah dengar. Critical context adalah sebuah forum diskusi tentang pedagogi. Tentang bagaimana pembelajaran di studio. Di mana dalam kegiatan critical context ini setiap tahunnya kami mengundang atau ada beberapa rekan-rekan yang tidak mewakili institusi, mewakili pribadi, berpartisipasi untuk mendiskusikan. Atau sehingga tanda kutip bereksperimen terhadap kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa dilakukan di studio. Saya merasa perlu ada satu ajang di luar institusi formal yang sebenarnya sebuah rekan-rekan ini bebas dari mungkin satu persenit formal atau birokrasi sehingga bisa lebih leluasa untuk mencoba sesuatu. Hasilnya, serah gitu ya. Dicobakan nanti kemudian di kampus masing-masing atau tidak terus kembali ke pribadi masing-masing. Tetapi paling tidak dalam setiap tahunnya di acara critical context kami selalu mencoba untuk mendiskusikan apa yang sudah dicoba gitu ya. pembelajaran studio seperti apa caranya seperti apa metode bagaimana yang berhasil metode mana yang tidak berhasil tujuannya seperti itu. Nah, untuk tahun ini kami merasa dengan dengan kondisi yang juga sangat-sangat tidak normal ini gitu ya. Kami merasa mungkin kami mau coba cara ya memberikan satu bentuk lain sebagai ajang diskusi pedagog ini gitu. Yang kami pikir ada satu hal yang mungkin juga jarang sekali terjadi adalah untuk saling lihat gitu atau saling kenal mungkin saling saling apa ya berbagi tentang apa yang tantangan tantangan yang dihadapi di tiap kampus gitu ya tentang pembelajaran studio. Jadi memang tujuan dari yang tersebut judulnya design encounter ini tidak lain adalah ajang berbagi ya. Jadi bukan ajang berkompetisi bukan ajang untuk memperlihatkan mana yang bagus mana yang jelek dalam artian untuk jadi untuk sama-sama saling belajar sama-sama saling tahu yang syukur-syukur setelah kita saling lihat kita bisa sama-sama refleksi lalu memikirkan gitu ya apa ada sesuatu yang bisa dikembangkan lebih baik atau bisa dibikin lebih efektif dan sebagainya. Satu-satu semangat yang saya percaya atau kami percaya di Ketika Konteks adalah keberagama di Indonesia itu sebenarnya kan potensi dan kekuatan dan tiap tempat tiap titik di Indonesia itu sebenarnya center pusat sendiri yang sebetulnya mempunyai kekuatan tangan dan juga potensinya masing-masing yang seharusnya menurut saya sih dan menurut kami yang dikonteks adalah titik-tiap titik itu bisa mengembang-mengembang menjadi satu cara belajar mengembangkan metode belajar masing-masing yang mungkin tidak sama dan semoga dengan adanya cara ini itu bisa terlihatkan adanya konteks-konteks yang berbeda tersebut untuk pertemuan pertama ini ada dua rekan yang akan berbagi yang pertama David Ricardo Nangas yang kedua Mas Muhammad Bakri Mas David ini adalah dosen saya akan bercakap sedikit secara umum CV-nya sebelum kita mulai presentasinya Mas David Ricardo ini adalah dosen di Institut ITERA ya Mas David Nangas ya ya dari ITERA beliau menarik gitu ya beliau dari Balikpapan kemudian ya S1-nya lulus dari Universitas Palingkola Karaya lalu kemudian melanjutkan program magister di Atma Jaya di Yogyakarta setelah itu pernah mengajar di Medan sampai akhirnya di ITERA Lampung jadi menarik sih jalanannya Mas David ini gitu untuk kali ini Mas David akan cerita gitu ya berbagi soal pembelajaran di studio di ITERA dan tentang tugas akhir sama dengan maksudnya tema yang sama tentang tugas akhir juga akan dibagikan oleh Mas Muhammad Bakri dari Universitas Tadulapuk ya beliau adalah ketua program studi di UNTAD dengan setor UNTAD ya Tadulapuk S1-nya dari UGM maksudnya S2 S3-nya juga dari UGM gitu ya jadi banyak sekali kalau lihat di CV-nya Mas Bakri ini banyak aktif di penelitian juga penulisan-penulisan artikel nah saya akan langsung mulai saja ke presenter pertama ke Mas David Riccardo Nangasya ya oke terima kasih saya akan buka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua disini saya mencoba ya mewakili apa namanya tadi ITERA ya istikut teknologi Sumatra jadi kita itu berada di apa namanya ujung gitu ya ujung dari Sumatra di sebelah timur ya jadi ke arah ke arah sisi bawahnya gitu ya jadi apa namanya nanti akan saya 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 lanjutkan banyak-banyak cerita nanti nah ini dia mungkin ini adalah gambaran sedikit gambaran tentang ITERA jadi ITERA ini asal mulanya memang cikal bakalnya dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2014 jadi apa namanya memang sorry 2012 jadi memang kita sangat apa namanya di-mentori oleh TB untuk untuk apa namanya untuk membangun ITERA ini gitu jadi mungkin ada yang belum tahu ITERA ini adalah apa namanya perencanaan yang akan dilakukan di ITERA gitu ini ada gerbangnya gerbangnya ini kayaknya yang paling paling mudah diingat gitu menurut saya karena memang khas sekali gitu bentuknya simple modern nah ini yang jadi pertanyaan mungkin dari apa namanya dari dari kita gitu apa sih perbedaannya gitu TA ITERA dengan kampus lain gitu nah ini akan saya coba jelaskan gitu ada beberapa hal atau prinsip yang yang kita ikuti gitu di Prodi Arsitektur ITERA nah ini akan saya kan istilahnya tak kenal maka tak sayang jadi saya akan mencoba mengutar dulu satu slide video tentang ITERA coba jadi ITERA itu terletak di sebenarnya bukan di Provinsi Lampung tepatnya ya Kota Badar Lampung tapi di Lampung Selatan gitu tepatnya jadi ini gerbangnya ini gedung-gedungnya jadi memang masih banyak pembangunan sih yang dilakukan gitu di ITERA ini ini beberapa bangunan yang memang sudah terbangun ini yang terakhir ya 2021 nah ini gambaran tentang ITERA jadi pemandangannya sangat indah ya ITERA ya itu mungkin juga bisa bikin mahasiswa terinspirasi ya karena memang pemandangannya juga enak gitu masih hijau gitu masih ada embung-embung yang bisa jadi inspirasi ya kenapa saya masukkan ini karena salah satu latar belakang juga ini lokasinya nah ini memang sangat banyak hijaunya gitu di lokasi ITERA ini oke saya cepat-cepat nah ini embung besar mungkin nanti Bapak Ibu yang mau mampir silahkan saya ITERA ini gedung lab kita jadi arsitektur itu berada di lab sini di lab lab tech 2 ini gedung-gedung perkuliahan kita ini embung yang direncanakan memang dari awal supaya enggak banjir ya kampusnya jadi kita memang sudah persiapkan embung jadi walaupun nah ini untuk orang biasanya setiap sore jalan-jalan gitu nah mungkin mahasiswa arsitektur juga sering nyak sini juga nih secara inspirasi adat olahraga ini gerbang masuknya tadi saya singkat saja ini lab-lab kita oke ini gerbang ini oke langsung saja ya nah ini yang membedakan kita dibanding mungkin kampus lain ya juga mungkin ya kita lebih penekanannya karena memang dimandatkan untuk Sumatra ya jadi kita tidak muluk-muluk tujuannya adalah yang pertama untuk untuk apa namanya Sumatra dulu gitu jadi memang memang ada beberapa visi ada visi dan beberapa misi yang kita kita apa namanya harapkan bisa terlaksana dengan baik gitu jadi beberapa ini potensi-potensi yang paling-paling utama adalah kita mencoba menggali potensi yang ada di di apa namanya Sumatra gitu terutama karena mahasiswa kita itu memang jumlah paling banyak di apa namanya berada di Lampung di Lampung dan seputaran Sumatra ada yang dari Medan gitu ya ada di Pekanbaru Jambi dan sebagainya tapi ada juga yang yang dari luar juga dari luar Sumatra ada yang dari Jakarta ada yang dari Tangerang ada juga dari Bandung Bogor jadi memang memang apa namanya sangat beragam sih di Tera ini juga walaupun kita masih baru dan berada di ujung ya di ujung Sumatra juga seperti itu nah memang apa namanya fokusnya memang lebih ke Sumatra ya kita menggali potensi Sumatra nah ini beberapa bidang yang kita kita apa namanya kita bagi gitu ke kalian kita nah ada di sini yang memang menentukan sekali apa namanya ke arah mana sih gitu mahasiswa kita gitu memang kita membaginya menjadi tiga seperti ini mungkin di tempat lain mungkin berbeda tapi di acara kita bagi seperti ini jadi memang berdasarkan latar belakang ini kita memang sangat beragam beragam keilmuan yang kita miliki jadi memang kita mencoba menyatukan apa namanya pemikiran yang berbeda-beda gitu dari segi keilmuannya gitu nah ini tempat kita mahasiswa kita bekerja gitu yang terutama yang tugas akhir jadi kita dipasilitasi oleh kampus punya studio gitu ini salah satunya studio kita yang biasa di tempat mahasiswa sayangnya sekarang sudah online jadi kita tidak jarang sangat jarang kecuali nanti ada hybrid hybrid juga mulai jalan nah ini yang juga studio kita yang memang fokusnya ada dua sih yang studio kita untuk tugas akhir nah ini dia yang mungkin yang menjadi apa namanya satu konsen juga mungkin kita tidak melakui kita semua unggul ya memang kita juga pasti punya kekurangan gitu dan kelemahan di dalam prodi kita gitu cuman kita kan berusaha terus maju gitu ya pertama kondisi lingkungan gitu kondisi lingkungannya kan pastinya berbeda dengan tempat lain mungkin ya karena bentuk lahan dan lain sebagainya itu juga merupakan potensi dari dari kita yang kita bisa bisa lakukan gitu terus terbelakang dosen nah dari kita oke kita memang di Lampung posisinya cuman hampir sangat jarang dosen kita itu dari Lampung jadi rata-rata itu dari luar gitu maksudnya dari luar itu dari ada yang Pulau Jawa gitu ada yang dari Sumatera bagian lain misalnya Medan gitu ya dari ada yang dari Jambi ada yang Pekanbaru jadi memang sangat beragam gitu ada yang dari Jawa juga ada gitu dari Surabaya dari Jogja dan lain sebagainya jadi memang karakter ini sangat menentukan gitu dari apa namanya bagaimana mahasiswa menangkap sebuah proses desain gitu di TA kita gitu tidak dapat dipungkiri karena memang punya latar belakang masing-masing kampus pun kita berbeda-beda gitu jadi ini yang walaupun posisinya di Lampung gitu tapi memang sangat sangat beragam mahasiswanya juga sangat-sangat beragam sih sekarang gitu nah yang kedua kelebihan juga kita kita punya mentor gitu ya masih dari kampus ITB juga masih masih bersyukur masih bisa membantu gitu untuk kita bisa saling berdiskusi saling saling bertukar pikiran seperti itu dan yang berikutnya ini yang mungkin ada kelebihan ada kelebihan dan ada kekurangan juga ya ada keunggulan ada keuntungan gitu karena kita memang dosennya kebanyakan masih muda ya jadi memang rata-rata masih boleh dikatakan masih sangat muda gitu karena memang kampus baru dan waktu itu penerimaan juga kita kebanyakan memang yang baru yang masuk gitu memang ada beberapa dosen yang senior yang membantu kita untuk memberi masukan nah rasio juga walaupun di ujung ya ini juga ada keunggulan ada juga ininya gitu ya kesulitan juga karena memang mahasiswa penerimaan mahasiswa kita lumayan cukup banyak gitu tiap tahun gitu sampai ratusan juga gitu jadi memang memang ini menjadi menjadi apa namanya satu hal yang yang membuat kita harus bisa memanage itu gitu saking banyaknya mahasiswa yang ada gitu dengan mungkin rasionya juga gak terlalu banyak masih mungkin ada kampus bapak ibu yang mungkin sudah dosennya sudah sangat cukup kita mungkin masih lumayan lah kita mengindul banyak-banyak mahasiswa gitu tapi kita tetap berusaha sih yang maksimal gitu nah ini latar belakang perbedaan kita gitu di Tera nah nah ini dan sistem pengajaran tujuannya jadi boleh dikatakan kita masih old school ya tapi old schoolnya yang sesuatu hal yang yang mendasar gitu misalnya kadang kita memikirkan sekali hal-hal yang teknis sifatnya misalnya kayak eh hujannya tempias gak gitu misalnya terus atap yang sambung-sambung itu yang banyak atapnya yang miring-miring itu kira-kira bocor gak gitu hal-hal teknis gitu misalnya air hujannya mengalir gak gitu nanti kebawah gak gitu dan sebagainya gitu hal-hal jadi kita memang old schoolnya lebih kepada teknis ya teknis apa namanya teknis prinsip gitu ya menurut saya ya dan menurut kita semua gitu terus kerangka berpikirnya jadi kerangka berpikir disini kita juga apa namanya lebih kepada sistemnya gitu sistemnya yang memang tadi kebanyakan mahasiswa kita dari berbagai daerah yang yang banyak juga yang tidak dipungkiri banyak yang juga dari memang dari pelosok juga ya jadi memang kerangka berpikirnya memang kita perlu perlu gali lebih lanjut gitu untuk gimana menyemakan persepsi antara satu mahasiswa dan mahasiswa yang lain nah yang berikutnya kita tidak mencetak star architect arkitek ya jadi tidak 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 langsung serta-merta memikirkan oh ya kamu kalau lulus nanti sudah TA misalnya kamu bisa merancang kebangunan ini gitu kita tidak seperti itu sebenarnya kita lebih kepada apa namanya hal yang bisa kita perbuat gitu semaksimal mungkin nanti kita akan mahasiswa akan melanjutkan studinya atau misalnya PPP art dan lain sebagainya disitu mereka akan menuntut ilmu lebih gitu jadi kita memang memang kita tidak tidak memimpikan membayangkan jadi seorang arsitek yang hebat gitu lulusan itera tapi kita membekali mereka dengan modal-modal yang cukup sehingga mereka dapat melanjutkan apa namanya ilmu mereka kejenjang yang lebih baik lagi yang lebih tinggi lagi levelnya jadi memang itu tujuan kita makanya kita banyak yang ikut magang setelah lulus juga ya lumayan ada beberapa yang magang kayak di Jakarta gitu di Jogja dan lain sebagainya setelah lulus mereka pengen menambah ilmu lagi nah di kita kita tidak tidak menghasilkan gambar kerja yang detail banget gitu di ini tapi kita lebih kepada prinsipnya gambar prinsip gitu misalnya apa namanya potongan prinsip gimana sih gitu utilitas tapi tidak terlalu detail banget gitu memang karena yang kita kejar yang kayak tadi kita mengejar penting mereka tahu rangka berpikir prinsipnya seperti apa gitu jadi lebih kalau bisa dikatakan tidak terlalu detail mungkin di kampus lain yang sampai lengkap gambarnya detail kita tidak seperti itu laporan juga lebih ringkas gitu tidak tebal banyak lebih ringkas menghindari plagiat karena mungkin banyak kata-kata juga menurut kita malah bikin banyak yang copy-paste dari yang lain kita copy-paste udah sama misalnya stadion copy-paste dari stadion yang lain jadi kita menghindari itu jadi kita lebih ringkas malah lebih paling gambar berapa yang lebih fokus ke gambarnya tidak terlalu laporan karena yang tadi kita tidak mau plagiarism terus isunya soalan nyata jadi memang isu-isu penting yang kita cari adalah isu-isu nyata tapi tidak terlalu detail banget sebenarnya cuman isu-isu nyata misalnya misalnya kita mau bangun sesuatu bangunan besar ya kita juga harus mikirkan bagaimana kliennya onernya misalnya bagaimana sisi finansial misalnya dan lain sebagainya juga kita juga tidak lepas dari itu gitu terus fungsional jadi TA kita biasanya tidak tidak tertamerta contoh saja misalnya gedung misalnya apa namanya learning center misalnya ya oke kita memang untuk pesat belajar tapi kita biasanya lebih fleksibel di fungsi dan tidak kaku jadi bisa bisa saja mahasiswa punya ide yang lain misalnya fungsinya learning center nanti ada aja dia masukkan jenis apa lagi di dalam situ fungsi yang lain silahkan jadi kita tidak perlu membatasi di fungsi nah pemilihan lokasi juga memang kita lebih arahnya ke Sumatera jadi mengenal potensi masing-masing pulau gitu di Sumatera terutama di Lampungnya di Bandar Lampungnya jadi memang kita fokus ke situ mungkin di kampus lain mungkin mahasiswa bisa lebih memilih bebas untuk saya misalnya dari Jogja jadi saya pilihnya lokasi saya di Jogja dengan tematik Jogja kalau kita tidak kalau kita memang sekarang mungkin lebih fokusnya ke Sumateranya karena memang visi-misinya tadi kan ke arah Sumatera seperti itu nah yang berikutnya bagaimana prosesnya nah ini yang mungkin jadi pertanyaan bersama tekan-rekan atau Bapak Ibu semua nah ini prosesnya ini karena terlalu kecil ya tapi nanti saya coba jelaskan di dalam jadi kita tuh ada dua jadi ada programming dulu di TA kita sudah itu baru masuk ke perancangan jadi di programming itu kita di apa namanya menggodok apa namanya latar belakang si proyeknya jadi kita masuk ke programming dulu sudah itu sudah itu baru nanti apa namanya ujian dan lain sebagainya nanti akan dijelaskan nah apa namanya nah ini prosesnya kita mendaptar dulu mahasiswa mengisi karya dan lain sebagainya gitu nah baru nanti kita punya koordinator juga koordinator TA yang membagi dosen pembimbing dan pembimbing satu dan pembimbing dua jadi memang sekarang ini memang kita masih sebagian di ada beberapa dosen yang dari luar gitu untuk membantu kita gitu ada yang mungkin ada yang sudah yang berpraktek juga ada yang sambil apa namanya dari kampus lain sementara memang seperti itu gitu nah ini apa namanya lulus gitu harus semua lulus dulu sekitar 104 SKS baru kita bisa lanjut ke studio dan sudah menyelesaikan studio satu lulus ya satu sampai lima jadi sudah apa namanya mereka sudah harus melulus semua studio jadi memang itu yang kita kita harus pantau gitu harus lulus dulu semua baru boleh terus jadwalnya kita ada pada 17 minggu biasanya terus ada sidang preview dulu nanti baru sidang akhir jadi ada dua jadi habis dari programming ada mata kuliah programming sudah itu sudah lulus disitu baru masuk ke TA di TA itu nanti kan pembimbing pembimbing nanti akan ada ujian sidang review sudah review baru akan nanti akan ada sidang akhir seperti itu prosesnya nah ini ada perbedaan mungkin yang di pandemi sama apa namanya online dan offline jadi kita tidak menyarankan untuk hadir di kampus karena memang memang kita masih menjaga protokol itu jadi memang sekarang kita lebih kepada masuk google classroom jadi memang mahasiswa mengisi disitu terus nanti ada asistensi bisa offline tapi dengan catatan tidak langsung banyak orangnya dan kesepakatan masing-masing ini memang kendala kita sekarang kita tidak bisa melakukannya secara offline seperti itu nah yang pasti sesudah itu tadi kan ada prosesnya programming terus masuk ke sidang review review ini yang apabila lolos bisa lanjut lagi gitu ke tugas akhirnya jadi memang ada proses juga disini nah ini berkas review ada set plan nah makanya kita tidak terlalu sampai lengkap banget apa namanya lebih ke fokus ke apa namanya tidak terlalu banyak gambar gitu sampai gimana gimana tapi tapi sudah menjelaskan semuanya gitu jadi memang memang apa namanya kita tidak terlalu berfokus ke laporan yang tebel dimana gimana tapi kita lebih fokus ke desain gambarnya gitu dan gambarnya pun kita tidak 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 terlalu banyak sekali gitu mungkin yang lain-lain mungkin bisa tempat lain mungkin bisa lebih lengkap dari kita gitu ada beberapa gambar nah ini kalau sidang apa namanya ada persyaratan lagi gitu kalau dia gagal sidang preview dia bisa menyusun program baru gitu dia harus wajibkan menyusun program baru lagi jadi tidak boleh apa namanya mengulang gitu nah ini syaratnya saja mungkin sampai sama dengan kampus lain nah ini berkasih dan akhirnya ada beberapa proyek ini yang kita apa namanya kita buat gitu ada peta situasi dan lain sebagainya nah ini saya akan memberikan sedikit gambaran tentang TAA kita yang ada di TAA seperti apa nah ini adalah TAA yang sudah kita kerjakan dan sedang kita kerjakan jadi yang nomor satu itu sudah kita kerjakan dan memang angkatan pertama kita itu adalah angkatan 2016 jadi memang kita cukup baru sangat baru untuk proyek arsitekturnya jadi memang kebanyakan kita tetap memilih di awal-awal memang lebih kepada pengenalan tentang kondisi kampus karena memang pada saat itu memang kampus lagi giat-giatnya membangun dan memang membutuhkan ide-ide kenapa kita tidak memikirkan membuat sebuah proyek-proyek yang berkaitan dengan kampus saja dulu jadi memang makanya itu di awal itu kita lebih fokus kedua awal itu lebih fokus tentang ikeranya jadi memang diharapkan hasil dari ini bisa menyumbangkan ide sedikit banyak ke kampus kita nah yang tahun 2020 2021 genapnya kita mulai beralih mulai beralih dengan proyek yang berbeda karena kita kita merasa mungkin cukup sudah kita membahas tentang kampus kita mencoba dengan dengan konteks yang berbeda gitu tapi lingkupnya tetap isu-isu tentang Sumatra gitu jadi memang isu-isu Sumatra yang kita tetap kerjakan gitu ya semester berikutnya ya ini masih berjalan sekolah SMA Berasrama ini lagi berjalan jadi sebaik saya saya kasihkan gambaran tapi yang terakhir saya belum bisa kasih gambaran karena memang masih baru masuk kita nah yang pertama saya coba kasih beberapa contoh tugas akhir dari mahasiswa nah ini yang pertama itu rektorat jadi ini apa namanya tugas mahasiswa yang kebetulan saya juga yang menjadi pembimbing untuk yang bagian rektorat gitu memang tidak bisa dipungkiri memang setiap mahasiswa itu punya karakteristik punya apa namanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu tapi saya sendiri pribadi menilainya juga apa namanya mereka sudah cukup berusaha dengan keras gitu karena memang di Lampung itu kan sangat minim ya sangat minim contoh seperti mungkin di di Jawa yang kemana-mana misalnya contohnya untuk mencari mall yaudah kita tinggal datang ke mall gitu ya misalnya mencari apa namanya perpustakaan yang bagus kita tinggal datang gitu nah memang kelemahannya di kita karena memang Lampung memang tidak sebanyak objek objek asetekturnya tidak sebanyak yang ada di Pulau Jawa dan sekitarnya mungkin ya di Jakarta dan sebagainya jadi memang kita masih memaklumi mahasiswa kita memang awal-awalnya memang dan memang mereka tidak punya contoh gitu karena ini angkatan pertama jadi memang mereka sangat minim contoh kakak tingkat gitu yang bisa menjadi contoh mereka gitu jadi memang apa namanya kekurangan itu kita terima tapi kesini-sininya saya rasa mahasiswa sudah mulai mulai berkembang gitu ini beberapa contoh saja di kampus kita gitu memang apa yang mereka lihat kalau di 2016 itu Angkatan 2016 yang TA ini yang pertama memang kebanyakan apa yang sering mereka lihat gitu terutama yang di Lampung ya misalnya itulah yang mereka kerjakan gitu ya ini juga perpustakaan Etera proyeknya bersamaan juga dengan yang tadi ini ini juga stadion Etera gitu nah ini kemungkinan memiliki apa namanya nanti coba saya jelaskan gitu apa sih perbedaannya kira-kira di mahasiswa kita gitu kenapa kenapa ada yang bisa membuat desain seperti ini kenapa ada yang bisa membuat seperti ini ini salah satu contoh stadion Etera desain mahasiswa kita nah yang berikutnya pusat riset nah perlu diketahui setiap setiap apa namanya dosen kita punya dua pembimbing gitu ya bahkan mungkin kekurangan kita juga atau gimana kita juga yang menguji sebagian kita juga gitu kita selang-seling dosen pengujinya seperti itu mungkin di kampus lain mungkin sudah ada yang undang praktisi dan lain sebagainya kita masih belum belum ke situ gitu untuk memuji mahasiswa nah ini ada beberapa contoh karya mahasiswa juga memang apa yang mereka lihat itu juga mungkin yang mereka bayangkan gitu memang selama ini kita juga literatur kita juga kita terbatas ya literatur kita mungkin tidak selalu banyak yang ada di kampus-kampus besar ya karena memang kita juga mahasiswa kita terbatas literatur terutama apa namanya untuk mencari ide dan lain sebagainya gitu tidak bisa kita pungkiri kita memang kekurangan literatur terutama buku-buku yang memang disediakan gitu ya untuk arsitektur tapi kita terus berupaya untuk melakukan itu nah ini proyek berikutnya yang lebih luasa lagi nah disini memang apa namanya setiap angkatan tuh memang ada khasnya sendiri gitu ya menurut kita 2016 karena masih baru gitu ya belum punya contoh gitu kakak tingkat belum punya belum ada gitu jadi memang tampilannya memang memang sangat berbeda gitu mungkin berbeda dengan ada tingkatnya gitu yang sudah mulai ada contoh kakak-kakak tingkatnya gitu nah ini angkatan yang di bawahnya ini angkatan 2017 gitu ya kelihatan sekali di perbedaannya gitu mereka membuat desain mulai sedikit lebih luas gitu nanti akan saya jelaskan kenapa apa penyebabnya gitu ya nah ini juga tetap lokasi kita di di seputaran Lampung ini Sumatera ini metro ini juga kota metro ini di di Lampung gitu sejarah Lampung juga provinsi Lampung kota metro ada Islamic Center ada dan lain sebagainya nah ini menurut saya juga sudah lumayan berkembang ya kalau pikirnya mungkin yang 2017 saya pribadi menilainya memang memang pergeseran antara 2016 yang tidak punya contoh dengan 2017 sangat terlihat gitu desainnya lebih fleksibel gitu kayak ini contohnya dia sudah memikirkan hal-hal yang menurut saya cukup cukup sangat berbeda ya sebelumnya karena memang 2016 kita sangat mengalami bahwa memang sangat perlu tuntunan yang luar biasa gitu untuk kita bisa mengejar mereka bisa mampu ini sudah 2017 gitu nah ini juga sudah mulai mulai bereksperimen gitu mulai ber apa namanya ber berubah berubah dari hal yang mungkin angkatan pertama seperti ini dan angkatan kedua sudah mulai berubah nah ini juga kita kita sangat surprise bagi saya juga surprise gitu bahwa mereka walaupun masih angkatan kedua gitu cuman saya melihatnya mereka sudah sangat sangat berkembang jauh gitu dari angkatan yang pertama mungkin ya tadi faktornya banyak faktor yang yang kita kita hadapi ini termasuk yang menurut kita sudah sangat berkembang kesat gitu mungkin bapak ibu saudara bisa melihat tadi ada sangat perbedaan dari angkatan 2016 2017 nah ini prosesnya saya akan coba nah ini ini TA angkatan 2016 saya ini pas kebetulan saya bimbing gitu lokasinya kita di Tera gitu nah nah ini bisa dilihat sekali memang awalnya si mahasiswa ini saya tidak menyebut namanya tapi ini kebetulan bimbingan saya saya mengambil bimbingan saya karena memang biar saya bisa menjelaskan lebih dalam lagi jadi apa namanya ini angkatan pertama ya yang menurut saya sebenarnya ada beberapa hal yang kemauannya tinggi gitu jadi memang anak ini memang masih susah ini memang memang boleh dikatakan awalnya sangat 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 kita saya dan pemimbing satu saya kebetulan pemimbing dua berusaha sekuat mungkin untuk memberikan contoh dan gambaran dan tanpa diduga perkembangannya cukup pesat ini bentuk awalnya malah tidak seperti ini memang banyak sekali hal yang kurang tapi akhir-akhirnya kita coba terus kita berusaha mengembangkan idenya memberikan pemahaman tentang konsep memang tidak salah nah ini bentuk awalnya memang sangat berbeda 2016 memang menurut saya pribadi mungkin ya karena memang tadi itu karena memang 2016 masih tidak punya contoh yang yang desainnya seperti apa sih yang bagus misalnya terus model yang sekarang itu apa sih gitu memang kayaknya kurang informasi gitu tapi tidak kita menyalahkan mahasiswa kita juga merasa ya memang literatur kita cukup kurang gitu untuk mengajarin mahasiswa karena keterbatasan kita gitu nah sangat terlihat proses dari perubahannya sangat terlihat gitu dari yang bentuknya standar biasa kita terus bimbing gitu ya lumayan gitu ada hasilnya sangat berubah gitu desainnya mungkin saya akan membawakan dua contoh hari ini tiga tiga contoh kemarin ini sudah diskusi juga dengan Pak David ya bahwa memang event ini apa namanya event dimana kita bisa sharing gitu apa saja yang yang menjadi mungkin salah satunya kendala kita dan sebagainya sehingga kita bisa saling membangun gitu antar satu kampus dan kampus yang lain nah ini sudah sudah mungkin yang sudah sangat berbeda gitu nah terlihat berbeda gitu memang kalau saya membacanya memang karakteristiknya memang 2016 ya memang keterbatasan itu tapi kita sangat bersyukur gitu kemauan yang tinggi pun bisa merubah sangat berubah dari polisi yang pertama tadi sangat berubah gitu nah ini saya putarkan sedikit videonya dan memang kita kurang referensi waktu di awal ya tapi saya juga sangat impresif karena melihat melihat perkembangan mahasiswa saya ini dari yang tadi berbentuk kaku yang sangat kaku gitu kita kita gembleng kita kasih masukan jadi sangat lumayan berubahnya gitu nanti saya akan jelaskan kenapa perubahan itu saya percepat saja ini gedung rektorat proyeknya oke nah dari dari yang pertama tadi mungkin dapat disipulkan oh ini menurut saya mungkin ya dan ada beberapa pengalaman yang yang didapat itulah yang mungkin membuat mereka belum 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 apa namanya belum bisa mengejar sesuatu yang yang mungkin jadi target kita gitu yang pertama itu mungkin nah ini salah satu faktor sih menurut saya ya nah nanti akan saya jelaskan kenapa yang 2017 itu memang banyak perubahan gitu dibanding 2016 mohon maaf kita 2018 kita masih belum masukkan karena memang baru disini mereka TA jadi saya membahas 2016 dan 2017 nah memang pemahaman proyek karena tadi mungkin kurang literatur dan memang berbeda sekali gitu tapi 2016 di kita semangatnya luar biasa gitu makanya tadi saya kasih tadi sebenarnya menunjukkan bahwa progresnya sangat sangat berubah gitu karena kita pacu terus gitu nah ini yang kedua ini 2018 nah ini sangat berbeda gitu ini mahasiswa kita ini memang saya sangat kenal gitu dan memang memang apa namanya bergabung juga dan saya bahkan saya sempat ngajak saya embara gitu ya dan seringkut saya embara memang memang ada hasilnya gitu memang pemikirannya kalau menurut saya sendiri sih pengalaman itu akan akan menghasilkan sebuah sesuatu yang berbeda gitu nah ini dari hasilnya yang tadi sangat berbeda kan bisa dilihat saya tidak menjelaskan konsepnya ya saya cuma menampilkan bahwa ada progres ada perubahan gitu dari TA yang angkatan sebelumnya angkatan berikutnya jadi lebih kepada apa namanya pemahamannya lebih dalam lagi kalau yang yang baru ini karena memang mereka banyak sekali semangat ya kalau di kita tuh gak tau kita punya grup juga saya embara ya yang yang memang sangat merubah pola pikir sih menurut saya ya kalau di saya ya jadi memang yang awalnya 2016 memang ada sih sebagian yang saya embara tapi gak se-intensnya mereka ini gitu dan memang mereka juga apa namanya mungkin ada faktor lain gitu ya nanti saya coba jelaskan nah ini udah udah lumayan menunjukkan suatu yang berbeda gitu dibanding yang pertama gitu bahkan proyeknya juga lebih besar gitu ya saya juga salut gitu angkatan baru angkatan kedua sudah mulai menyelesaikan proyek-proyek yang besar ini walaupun banyak kekurangan tapi masih bisa tanpa contoh karena proyek kakak-kakak tingkatnya tidak sebesar ini gitu hanya saya masukkan disini nah ini ada hasilnya gitu nah memang mahasiswa kita ini yang ini juga magang ya jadi ngerjakan TA-nya sambil magang gitu jadi mungkin sedikit banyak magang di biro itu juga di saat dia TA sambil jalan itu sangat-sangat membantu gitu jadi menurut saya TA ini banyak banyak faktor kenapa bisa menjadi bisa berhasil bisa tidak gitu karena memang pengalaman ruang pengalaman dia misalnya kayak tadi Saibara misalnya juga dia ikut magang kerja gitu dan sebagainya itu kan sangat membantu memang saya sangat melihat nah ini ini hasilnya menurut saya sangat sudah saya sangat ekspetasi gitu luar biasa dan konsep yang yang ditawarkan gitu menurut saya ini udah udah sangat sangat membanggakan di kita gitu ya yang pertama mungkin dari segi rendering juga sudah sangat berbeda gitu karena memang ada pengalaman kerja itu sangat sangat merubah semuanya gitu dan terstruktur ya misalnya kita tadi banyak yang saya sering tanyakan ini saya saya sering tanyakan Anda pernah ikut Saimbara belum gitu ya misalnya di TA ya atau di di studio saya saya sering saya selalu tanyakan itu Anda pernah pernah ikut Saimbara atau kompetisi belum gitu karena karena berbeda ya menurut saya ya berbeda karena memang pola pikirnya sedikit berbeda gitu karena berkompetisi dengan dengan enggak ada ada berbeda ini menurut saya pribadi mungkin ya tapi apa namanya masing-masing pembimbing kita kan punya karakter yang berbeda berbeda kalau di saya biasanya saya tanyakan seperti itu nah ini singkat saja oke oke bentar lagi ini dua slide ini saja nah ini yang jadi kuncinya sebenarnya TA itu kenapa mungkin jauh berbeda angkatan 2016 dan 2017 karena 2017 itu sampai bikin grup gitu ya dan sangat antusias untuk juga magang untuk tempat orang juga gitu enggak tahu apa karena juga mereka punya kakak tingkat sudah ya jadi berubah ini tadi yang tadi saya ambil contoh dari pengalaman Sembara dia berpikir konsep gitu sangat berubah gitu terus teknik presentasinya berubah terus dari magang dia bisa visualisasi dan manajemen waktu juga berbeda nah bakat ini yang menurut saya memang berbeda-beda tiap orang gitu ya kita melihatnya biasanya dari hasil studio saja nah beda dengan ini ya ini terakhir contoh saya nah ini bukan 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 salah teman karena memang ini bimbingan saya bercerita memang kita tanya kamu pernah pengalaman ke mixius belum belum Pak kamu di tempatmu dulu ada gak mal misalnya segala macam gak ada Pak gitu jadi memang memang apa namanya sedikit banyak faktor lingkungan dan lain sebagainya sangat berpengaruh gitu di mereka pemahaman konsep pun sangat berpengaruh karena memang pendalaman itu yang 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 tadi mungkin jalan jalan singkatnya menurut saya ya ikut-ikut pertandingan aja kompetisi nah ini itu dibanding juga memang kelemahan kita kita sangat minim dari studi banding yang langsung mungkin kayak tadi kayak tadi misalnya di Jawa di Jakarta orang bisa langsung datang aja gitu studi banding enak kalau di kita memang sangat sulit gitu ya disini gitu nah ini nah ini pola berpikir ini yang kita kita terus lihat gitu sebenarnya mantaunya sangat mudah TA-nya tuh kita lihat dari sini aja perkembangannya gitu kayak yang tadi yang yang mixed use tadi yang bagus tadi memang kita bisa lihat dari hasil studio-nya studio-nya itu udah udah bagus gitu pola pikirnya nah ini yang mungkin poin poin penting kita berpikir penting saya gitu penting pengalaman gitu faktornya adalah latar belakang mungkin latar belakang keluarga gitu terus lokasi tempat dia tinggal terus ada yang fokus ada yang enggak nah ini juga berpengaruh terus pemahaman konsep nah pemahaman konsep memang literatur kita memang memang sebagian kurang gitu makanya kita selalu menganjurkan ayo cari literatur yang banyak cari literatur yang banyak kompetisi kompetisi juga menurut kita juga sangat membantu untuk keberhasilan sebuah TA gitu karena dari situ mereka bisa membuat sebuah konsep menggaip apa namanya sebuah intuisi yang berbeda gitu pemahaman yang berbeda dibanding mungkin ya dalam tanda kutip di studio tidak mereka dapatkan misalnya tapi disitu mereka bisa mungkin bisa lebih beresperimen dan lain sebagainya mungkin saja terus yang bakat nah saya taruh bakat itu mungkin menurut kita bakat gak bakat setiap orang kan berbeda-beda tapi kalau punya punya suatu hal kesenimbangan yang bagus misalnya fokus kerja pengalaman mungkin bisa dibantukan tadi contohnya yang nomor satu tadi yang rektorat tadi yang dari yang sangat biasa terus kita asah akhirnya bisa jadi hal nah faktor X ini yang sering juga terjadi gitu di kita macam-macam ya misalnya contoh misalnya mahasiswa kita ada masalah dan lain sebagainya gitu itu juga sangat mengganggu di keberhasilan TA kita gitu dan sebagainya ini ini poin yang mungkin saya singkat gitu inilah poinnya di kita di TA kita gitu nah ke depannya ya ini mungkin ada beberapa penambahan di kita TA kita karena kebetulan kita ada teknologi juga ya jadi memang kita sekarang ada beberapa yang simulasi dan lain sebagainya gitu karena ada banyak dosen yang juga mengarah ke bidang simulasi bidang apa namanya digital jadi memang ada juga yang mungkin nanti diarahkan ke parametrik dan lain sebagainya ini yang kita jangkau ke depan dan mungkin nanti TA kita juga bisa melebar gitu kebanyakan sekarang lebih ke daerah-daerah yang terdekat Lampung mungkin aja nanti bisa aja nanti mungkin se-Indonesia dan lain sebagainya ya kita gak tahu ke depannya oke mungkin itu aja Pak David terima kasih Mas David dari Itera kalau saya pikir paparannya cukup komprehensif ya saya juga jadi belajar banyak nih karena kita ceritakan konteksnya Itera bagaimana kampus seperti apa lalu gimana relasi antara latar belakang mahasiswa dan bagaimana perkembangannya sehingga dari dua cerita dua angkatan TA ini mungkin bagi yang baru hadir sambil kotor di tengah presentasi tadi hari ini kita ada dua presentasi dari barusan dari Mas David dari Itera sekarang kita akan masuk ke Universitas Tadu Lakuk yang diberitakan diprestasikan oleh Mas Muhammad Bakri ya petua program studi sektor di Universitas tersebut tapi ini kita akan ada sesi diskusi tanya jawab jadi silahkan jika ada yang sudah ada yang mau komentar memberikan pertanyaan silahkan di kolom chat nanti saya coba bacakan ya silahkan Mas Bakri terima kasih Mas terlihatan ya Mas ya silahkan Mas baik selamat malam karena waktu di Indonesia Timur itu sudah jam 10 ya Pak ya terima kasih kepada tim kreatif critical studio khususnya Pak David yang memberikan kesempatan sebenarnya awalnya saya mengisi link itu sebenarnya saya pengen menjadi peserta aja gitu tapi karena Pak David juga beberapa kali menghubungi supaya dipresentasikan apa yang terjadi di Tadu Lakuk seperti itu jadi sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati pada malam ini saya mungkin tidak terlalu banyak menampilkan karya-karya mahasiswa tetapi bagaimana hal yang melatar belakangi kemudian menjadi penciri di di studio akhir di Universitas Tadu Lakuk khususnya di program studio arsitektur pada saat melihat link dibagikan di Aptari langsung saya isi karena saya ingin belajar banyak tentang hal ini baik Bapak Ibu yang saya hormati perkenankan saya mempresentasikan beberapa slide yang terkait dengan apa yang terjadi di Universitas Tadu Lakuk kalau ke Tadu Lakuk biasanya kalau di arsitektur itu ada ini ada logo ini ini merupakan juga karya anak-anak ini dari studio bentuk mereka buat sesuatu kemudian menjadi penciri di depan kampus mungkin itu yang sekedar informasi bahwa kami baru menyelesaikan kurikulum dan yang akan dibahas malam ini ada di pengantar bagaimana kita masuk di studio perancangan khususnya di tugas akhir di awal kita di semester satu itu sudah ada studio semester dua semester tiga empat lima enam enam itu sudah mulai masuk yang namanya tema-tema namun studio secara keseluruhan kalau di Tadu Lakuk melihat bahwa ada memang proses di mana anak-anak belajar di awal belajar mengetahui terus di tengah-tengah sudah mengetahui uniquenessnya seperti apa kemudian didesain integritasnya seperti apa namun setelah itu dibutuhkan ternyata ada rana desain studio yang mana studio akhir itu mengarah pada originalitas suatu karya ini yang saya gambarkan bahwa proses itu di studio enam menjadi tema-tema seperti halnya disampaikan tadi mas David bahwa kita ada beberapa kelompok dosen bidang keahliannya itu ada sains ada urban ada perancangan dan ada teori nah kelompok inilah kemudian yang mewarnai pada saat semester enam terus yaitu pada saat studio perancangan arsitektur enam karena disitu nantinya sudah keluar tema-tema yang akan kemudian masuk pada studio peratugas akhir nah spesifikasi proyek mahasiswa disini adalah nanti ini akan keluar di oleh tim KDK tersebut akan diajukan ke Prodi yaitu terutama pembimbingannya guna di akhir masa peratugas akhir ini kemudian muncul satu proyek proposal untuk diajukan sebagai ini proyek di tugas akhir nah ada beberapa administrasi mungkin sama halnya dengan di tempat Bapak Ibu mungkin juga nanti kami juga diberi saran misalnya kalau ini ada yang keliru atau ini sekali lagi bahwa di forum ini sebenarnya kami kami berusaha untuk mencari informasi dan penguatan yang besar yang banyak guna penyempurnaan penyempurnaan pelaksanaan studio di tugas akhir ini delapan SKS studio tugas akhir namun yang menariknya di studio tugas akhir itu bukan hanya proyek gambar yang dibuat tetapi di situ kemudian ada yang namanya skripsi nah ini juga yang memberatkan namun beberapa perkembangan yang kami coba ini semoga panduan tugas akhir itu tidak lagi membebankan mahasiswa sehingga lulusan sehingga lulusan bisa mencapai target yaitu 4 tahun proses belajarnya untuk mendapatkan sarjana arsitektur seperti tadi yang dibilang pemateri sebelumnya bahwa untuk menjadi arsitekt profesional masih ada langkah ini masih ada step-step yang harus diikuti oleh karena itu bagaimana meminimalkan masa studi di S1 sehingga bisa menjadi sarjana arsitektur ini ini adalah proses prosesnya itu ini adalah proses proses desain ternyata proses desain di kami itu hanya berlangsung selama satu bulan untuk desain untuk desain mahasiswa dimana di proses desain itu mahasiswa melakukan gambar proyek studionya itu di dalam studio terus untuk administrasi dipegang langsung oleh pengelola studio dan di situ dosen pembimbing dengan berkala yang dijadwalkan oleh pengelola studio akan melakukan asistensi terkait dengan penggambaran ini penggambaran proyek studio tugas akhir tersebut sekali lagi bahwa proyek tugas akhir ini bisa dilewati bisa dimasuki pada saat kita sudah menyelesaikan proses penulisan laporan skripsi kita skripsi mahasiswa maksudnya nah ini adalah waktu enam bulan dalam satu semester yang dalam pembagian pembagian waktu pembagian waktu pengerjaan EGA tugas akhir itu studio itu hanya tiga bulan sampai kemudian melakukan proses ujian penggambaran dilakukan satu bulan yang dilakukan secara individu oleh si mahasiswa sementara diwajibkan juga membuat market gambar ini juga diakhiri dengan proyek tiga dimensi nanti ada satu yang saya akan tampilkan satu karya inilah proses selama ini selama enam bulan dalam satu semester berdasarkan kurikulum yang telah dirancang nah bagaimana kemudian melihat proses tiga bulan itu ternyata individu menggunakan sekarang komputer desain semua ya Pak ya tidak ada lagi yang manual padahal harapannya saya sebenarnya karena di studio kami itu masih banyak meja gambar masih ada mesin gambarnya ternyata mahasiswa ini lebih kecenderungannya itu lebih menggunakan komputer desain namun di individu mahasiswa juga setelah membuat ini membuat desain itu diwajibkan juga membuat laporan perancangan yaitu review kesesuaian gambar dan hasil penelitian nah dia akan melihat ini nah pada saat ujian akhir jadi seminar hasil yang merupakan ini sidang skripsi itu itu tidak akan dibuka lagi dokumennya dianggap final dokumennya namun yang dibuka dokumennya itu adalah laporan perancangan terkait dengan desain yang dilakukan oleh si mahasiswa tersebut sementara project marketnya itu bisa dibuat baik individu itu sendiri kelompok ataupun diberikan kebebasan ke mahasiswa seperti apa project yang penting bisa diselesaikan nah ini kemudian yang menarik guna menemukan penciri di studia tugas akhir kami dan di beberapa mata kuliah yang menunjang guna menemukan penciri di arsitektur Tadulako pasca bencana 28 September 2018 banyak mahasiswa kami yang terlibat dalam project recovery bencana tersebut dimana ini adalah salah satu contoh apa namanya project yang mahasiswa kami terlibat guna mewujudkan sekolah Indonesia bekerjasama dengan Universitas Indonesia membangun yang namanya sekolah Indonesia bekerjasama dengan Iluni UI dan Departemen Arsitektur UI nah ini ada beberapa karya di beberapa lokasi dan ini kami mewajibkan beberapa mahasiswa untuk ikut terlibat langsung ini ini ya Profi Andi dari UI dari Arsitektur UI ada dari apa namanya kemahasiswaan dekan bagian kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Indonesia dan setelah itu kami juga bekerjasama untuk ini dengan tiga bekerjasama dengan ini Keo University terus ITB itu nah projeknya adalah coba membuat perwujudan dari projek yang dibawa oleh Hiroto Kobayashi yaitu Viner House nah ini keterlibatan mahasiswa kami guna mewujudkan bangunan ini Viner House tersebut ini beberapa mahasiswa yang terlibat ini setelah berdirinya bangunan tersebut berapa mahasiswa sempat nah ini juga menarik bagaimana adik-adek mahasiswa itu sampai di ini dengan ini kerjasama dengan ini ya Jepang Foundation Asia Center ini berbagi setelah itu ini menggunakan alat-alat ternyata model bentuk terus ide-ide seperti ini menarik ini kerjasama terus ini toys dari Kopi Kapalab Indonesia diserahkan ke berapa ini juga nah ini keterlibatan bagaimana recovery-nya di ini di anak-anak SMP melalui pendampingan nah itulah kemudian yang menjadi penciri terhadap studio mulai dari studio satu sampai kemudian ditekankan untuk pada studio TA bahwa di setiap studio tugas akhir yang dikerjakan mahasiswa itu harus menyikapi terhadap kondisi lingkungan yang ada di di wilayah Suleyus Tengah dan untuk hasil TA itu ada ini ada gambar desain ada market dan ada laporan perancangan dan dilaksanakan sistematis proses terhubung selama enam semester berjalan mulai di semester enam baik saya coba memperlihatkan satu karya yang ini sempat dikerjakan mahasiswa kami dan untuk proyek-proyek presentasi tidak lagi ini karena kami di studio tugas akhir untuk proyek presentasinya sudah diupayakan mereka dipercaya One mouth. Ini adalah salah satu contoh hasil karya mahasiswa. Terlihat ya, Pak? Terlihatan, Pak. Gimana, Pak? Terlihat ya? Terlihat, terlihat. Ya, ya. Kebetulan ini anak bimbingan saya dan mereka biasanya kalau membuat presentasi biasanya seperti ini dan sekali lagi kalau ditelusuri bahwa konsep yang dia lakukan ini selalu memperhatikan yang namanya ada patahan. Di mana susunan bangunannya itu tidak boleh melintasi atau melintang terhadap patahan tersebut yang ada di lokasi. Sayang sekali di sini tidak diperlihatkan konsepnya tersebut dan penataan bangunannya itu ya selalu seperti ini, tidak selalu menyikapi posisi patahan yang ada atau yang melintasi wilayah. Ini adalah karya anak angkatan 2017 dan beliau ini adalah seorang perempuan dengan dengan ya dengan render yang dia lakukan ya cukup lumayan dan memakan beberapa waktu juga untuk pengerjaannya ini karena berkali-karya kami melakukan pembenaran di beberapa bentuknya, beberapa perbaikan-perbaikan mengenai ini ya, strukturnya. ini mungkin ide sekilas dilihat ya seperti sesuatu yang biasa-biasa saja namun disitu sang mahasiswa ini tersebut, si Siti Kumaria ini menggunakan bahwa ini menerapkan konsep bahwa ada lintang, ada jalur patahan yang kami harus sikapi dengan proyek tugas akhir yang dia buat ini. Mungkin itu saja Pak David, mudah-mudahan ini saya yakin tidak pada ekspektasi yang mungkin diharapkan Pak David selaku ini ya, yang memprakarsai kegiatan ini. Mungkin sekian teman-teman, Bapak, Ibu yang saya hormati. Semoga penyampaian ini tidak sekali lagi kami tidak bermaksud untuk menggurui tetapi sekali lagi kami sebenarnya sangat berharap banyak masukan terkait dengan pengelolaan atau pembenaran-pembenaran yang akan kami insya Allah jadikan kemasukan untuk di arsitektur tadu laku. Demikian wabilaitu piwada ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bakri, sangat sesuai. Terima kasih Pak Mas. Enggak, tidak. Yang penting kan kembali kita di pasar awal yang penting sudah berbagi gitu ya. Dan ya tadi saya juga sudah lihat dari daftar yang datang di sini hadir mengikut menyaksikan presentasi dari Mas David, Mas Bakri. Banyak rekan-rekan dosen senior juga dari berbagai kampus yang mungkin saya berharap bisa kasih komentar masukan atau mungkin juga pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggelitik satu pemikiran refleksi atau kritis lebih jauh untuk mengembangkan apa yang sudah dilakukan oleh Mas Bakri di kampus masing-masing. Sama Mas Bakri kan sudah banyak cerita soal, ceritanya saya pikir menarik karena selalu ditempatkan dalam konteks yang dulu gitu ya. Bahwa di sini kampusnya begini, kondisi seperti ini, hubungannya dengan kurikulum dan apa yang landasan atau koridor-koridor yang sudah disiapkan agar, sorry, harus disiapkan sehingga hubungannya seharian jadi seperti ini. Nah, yang menarik dari paparan Mas David dan Mas Bakri itu sebenarnya, mungkin satu ini pertanyaannya sedikit, klarifikasinya sedikit trivial ya dalam artian enggak, gue belum menyebutkan, mungkin tidak menyebutkan isi, tapi sebenarnya lebih, mungkin terkait lebih kebungkus ya soal moda produksi gitu. Tadi kan banyak yang hampir keduanya menampilkan tugas akhir itu dengan moda produksinya hampir semuanya digital dalam artian, di render, ada pakai animasi dan segala macam. Yang saya mungkin bisa dijelaskan lebih jauh, apakah ini menjadi bagian dari kewajiban atau pilihan dari kampus gitu? Mungkin Mas David bisa cerita seduluh. Mungkin Mas Bakri bisa duluan, silahkan. Baik Mas, ini menarik nih, pertanyaannya agak menggelitik nih. Sementara sebenarnya kami dari perancangan satu itu melatih bagaimana menggunakan sketsa, menggambar arsitektur itu dilatih, di interior juga dilatih, menggunakan tangan itu betul-betul. Tetapi ada kejenuhan mahasiswa di mana pada saat melakukan proyek tugas akhirnya itu sepertinya tidak terlalu percaya diri. Nah saya juga sebenarnya mulai dari ini, sebenarnya pengen bertanya di forum ini, apakah di forum ini di tempat Bapak Ibu sekalian masih ada yang menggunakan sketsa tangan itu yang menurut saya itu sangat original gitu. Maksudnya setiap orang kan punya garisan tangan, goresan itu yang berbeda-beda. Saya ingat sekali waktu saya studio tugas akhir dulu, walaupun sudah ada komputer, masih tetap nyaman dengan melihat ini, garisan tangan itu. Kalau misalnya komputer itu hanya tools yang bisa membantu kita mewujudkan melihat ini, tetapi render kalau menggunakan garisan itu pasti lebih bagus kelihatan dan lebih kelihatan seninya. Kalau dibilang apakah itu kewajiban, sebenarnya teman-teman dosen di Tadulako itu sampai di semester tiga itu bahkan mewajibkan mereka masih menggunakan garis tangan gitu. Nah, tetapi setelahnya itu memang karena sifat stupanya lebih kompleks, mereka sudah diberikan keleluasan untuk menggunakan digital ini. Dalam membentuk karyanya menggunakan komputer digital, komputer desain. Nah, akhirnya itu kemudian yang terus menerus sampai kemudian ini, proyek tugas akhirnya. Namun kemarin ada sebenarnya yang kombinasi itu sangat menarik, yang mengkombinasikan antara garisan tangan dan komputer desain. Itu karena kebetulan bimbingan saya dan saya arahkan pasti kamu bisa menggunakan ini, garis tanganmu. Sekali lagi kalau di Tadulako kami tidak pernah memaksakan mereka untuk menggunakan komputer desain, mewajibkan mereka. Sebenarnya kami sangat terbuka dan sangat ini memberi apresiasi kalau ada yang bisa menggunakan ini, sketsa atau garis tangan untuk menyelesaikan proyek tugas akhirnya. Begitu mungkin, Mas. Kalau di kompetensinya sendiri bagaimana, Mas Bakiri? Padahal kan biasa ya, pada saat kita menyusun sebuah modul, kita anggap modul, bukan kurikulum, modul pembelajaran gitu kan, kita kan punya susunan ya. Biasalah ya di kampus, bagaimana kompetensi-kompetensi yang diharapkan dari mahasiswa gitu. Nah, apakah kayak seperti tadi, saya serius-serius yang bertanya ini karena tergelitik begini, kita tadi Mas Bakiri cerita, bahkan masih banyak meja gambar kan, Tidak Dulako ya. Nah, berarti kan dia pengen tahu nih, oh banyak meja gambar, tapi kenapa terakhirnya animasi dan ini gitu kan. Nah, saya jadi, makanya tadi saya cuma penasaran aja, pengen tahu gitu. Nah, mungkin terkait dengan kompetensi, kenapa kalau misalnya memang ada, ya ini lagi di pertanyaan keingin tahuan ya. Kenapa kalau misalnya Mas Bakiri merasa bahwa memang sketsa dan hal-hal sifatnya mungkin masih langsung dari goretan tangan ya. Itu penting, apakah itu tidak dimasukkan di kompetensi saja gitu? Kalau di ini sebenarnya mata kuliah awal itu masuk dalam kompetensi, tetapi kalau di proyek ini, di proyek akhir memang tidak dimasukkan bahwa sketsa itu atau garis tangan itu bagian dari kompetensi dalam proyek tugas akhir. Tetapi di mata kuliah dasar, itu betul-betul bahwa mampu mengenali itu garis, mampu menarik garis itu, itu bagian dari kompetensi yang masuk dalam kurikulum mata kuliah penunjang di dasar-dasar, di awal-awal gitu. Tetap masuk. Walaupun sebenarnya ya akhirnya tadi benar bahwa akhirnya meja gambar itu berdebu karena itu tadi, hanya digunakan di semester-semester awal gitu, mereka mencoret, mereka dan sepertinya kebetulan saya ini terlibat di menggambar asitektur, mereka itu lebih tertarik Pak, diajari misalnya di alun-alun, terus ada kasus langsung di ini di kawasan, akhirnya saya model pembelajarannya seperti itu, untuk melihat garisnya tidak di meja gambar lagi di dalam studio, tetapi melihat garisnya itu langsung di lapangan ada objeknya gitu. Oh ini anak seperti ini. Dan tim saya senang-senang aja. Ayo kita belajar di ini, taman kota, ambil objeknya ini. Dan itu cepat Pak, metodenya sangat cepat untuk mencapai CPL yang dalam mata kuliah itu misalnya mampu melihat objek ini dan menggambarkan, mampu membuat render. Itu sangat baik kalau itu dilakukan di lapangan. Nah yang parahnya itu pada saat ini, pada saat di akhir-akhir sudah senang menggunakan ini, menggunakan komputer, terus itu berimbas pada kelanjutan berikutnya di mata-mata kuliah lainnya, termasuk proyek tugas akhirnya. Mungkin seperti itu Pak yang ini. Apalagi sekarang semua ini, kompetisi-kompetisi juga rupanya misalnya dari kemarin yang masuk di Arkasia itu, ya hampir semua sepertinya tidak, karya-karya itu tidak ada yang menggunakan garis tangan lagi. Nah ada yang hilang Pak, ada yang hilang mestinya. Mungkin kalau ke depan teman-teman dalam forum ini, sepertinya kalau kita mau menang di Arkasia, kayaknya kita harus kembali ke itu deh. Karena selama ini kita tidak bisa ya masuk di ini. Ya mungkin itu Pak. Kemungkinan justru karena kebanyakan pakai sesuatu yang digital gitu ya. Terus yang saya juga pengen tahu, tadi kan Mas Bakri, katanya Mas David sudah muncul belum sih? Kedengeran nggak Pak? Oh kedengeran, oke oke. Sekarang dari Mas David dulu nih, tadi saya tanya ini, nggak tahu tadi dengar nggak pertanyaan saya. Sebenarnya cuma komplikasi aja, cuma mau tahu kenapa, ya apa ya, cuma, ya itu kenapa ya kok banyak yang pakainya digital gitu. Pas tugas akhir, apakah ini kewajiban atau apa gitu. Atau ya, mau tahu sebenarnya. Oke, sebenarnya sih kita juga kadang-kadang membebaskan gitu. Tapi di kita, kebanyakan ya, dalam tanda kutip tuh masih lemah di dalam hasilnya. Kebanyakan memang masih lemah di sketsanya, di gambar gitu. Jadi memang itulah yang kadang-kadang, dan memang eranya udah berbeda pada Fit. Eranya udah berbeda gitu. Memang mereka malah sekarang tuh jago-jagoan rendering gitu. Jadi memang, memang erya digital ini tidak bisa dipungkiri gitu. Menghapus rekam jejak yang dulu yang orang pakai sketsa, sekarang udah digital gitu. Tapi kita tetap, kita tetap ada, mungkin di studio 1-2 kita tetap manual. Apalagi studio 1, kita tetap manual pasti itu. Karena memang akarnya tetap di situ gitu. Akarnya tetap manual, tapi udah ke atasnya kita perbolehkan gitu untuk digital. Kebetulan memang rata-rata di kita, ya digital gitu ya. Karena ada yang teknologi tadi, kayak saya juga digital bidangnya. Jadi memang rata-rata lebih tertarik ke situ gitu. Bahkan rendering tuh jadi lomba-lombaan sekarang. Ya, memang kalau dalam, kalau kita bicara dalam pendidikan kan pasti selalu ada dua perspektif, perspektif dari kampus atau penyelenggara pendidikan dengan peserta didik gitu yang punya perspektif lain juga gitu. Tadi kan Mas Bakri cerita, ya mas serta didiknya mungkin bosen kali ya gitu ya, sketsa gitu. Terus akhirnya mungkin juga lihat kiri-kiri kanan kayaknya seruan digital gitu. Ya, tadi itu juga, Mas Afi kan juga ceritanya sama ya, lebih kemas perspektif. Ya mungkin lebih seru digital nih gitu kan. Cuma kalau saya, mungkin kalau kita dari kacamata-kacamata pendidik gitu ya, atau institusi penyelenggara pendidikan, ya ini memang akan selalu jadi, bisa dibilang tegangannya ya, dua perspektif ini gitu. Sebenarnya tadi, soalnya kalau saya dengar dari Mas Bakri, ada satu, ya implisit lah. Kalau Mas Bebri bilang, sebenarnya malah harusnya si sketsa ini maju lagi nih gitu kan. Bahkan tadi, ya bercanda aja kan kalau kita mau di sketsa bisa menang. Ini menang nih, kasihan nih kan. Ini kebanyakan digital nih gitu kan. Kalau Mas David kan sebenarnya perspektifnya malah sedikit berbeda. Malah bilang bahwa ke-nya emang nggak bisa dipungkiri nih gitu kan. Harus di, mesti di, apa ya, mesti di, coba di IOMI gitu. Lalu dipikirkan bagaimana supaya dia bisa masuk ke dalam perspektif ini kan. Nah, yang saya ingin tahu ya dalam cerita panjang tadi itu kan semuanya cerita dari awal ya, bahwa selalu ada, dua-duanya sama, dari di Mas Bakri juga cerita di awal semuanya ada soal manual, ada sketsa, segala macam, sampai akhirnya mungkin diperkenalkan di studio tertentu tentang digital, yang terakhirnya kemudian ya jadi seperti itu. Mungkin itu juga Mas Bakri cerita di awal manual, terakhirnya seperti itu. Nah, apakah ada, gitu ya, upaya atau cara dari di daerah untuk menjaga ke perspektif ini sehingga bisa memang ada suatu misi tertentu dari kampus. Misalnya kalau, contoh aja nih, mungkin tanya nih, sepertinya jalan-jalan provokasi gitu ya. Apakah di daerah untuk ada, oh sengaja nih saya atur sedemikian rupa supaya keluarnya mereka harus pakai tangan. Itu kan sebenarnya bisa aja gitu ya, atau kebalik gitu. Jangan-jangan di Tera sudah kepikirkan dari awal dihapus aja, sketsa tangan dari awal digital aja gitu. Misalnya gitu. Gimana Mas Bakri? Ini menarik nih, apa namanya, pertanyaannya nih agak menjermuskan. Ya menarik, sebenarnya sama sama David tadi ngomong dari Tera, bahwasannya di awal-awal itu sebenarnya kita menggiringnya mereka seperti itu. Kita menggiring sampai mengajak mereka kemana-mana. Bahkan kemarin itu ada proyek-proyek akhir untuk KKL, itu kan proyek-proyek akhir. Kebetulan saya yang bimbik, saya tidak mau menerima kalau itu digambar melalui komputer gitu. Saya mau sketsa yang ada di lapangan. Jadi betul-betul pada saat kita di lapangan, waktu itu kebetulan ke Pulau Togian, di Pulau Togian itu melihat arsitektur baju di laut gitu. Anak-anak sampai menyelam, ya betul-betul saya ingin apa yang terjadi di bawah itu, itu yang kamu sketsakan. Nah setelah itu naik, sketsa, kemudian gitu. Harapannya saya sebenarnya secara implisit itu maunya ya coba ini yang kamu, ini pembelajaran ini yang kamu bawa ke tugas akhir. Bagaimana ide-idemu itu murni dan kamu langsung lihat. Tetapi ya itu tadi, mungkin kata Mas David tadi, kayak ketinggalan zaman ya kalau tidak ini. Tidak menggunakan ini, apa namanya, komputer desain gitu. Mungkin gitu, padahal kita sudah berusaha ini mengawal supaya bisa ini menggunakan desain sebagai ini. Apa ya, goresan tangan untuk mengerjakan proyek tugas akhirnya. Tetapi ya itu dia, di akhir-akhir sepertinya ada ini, ada gengsi gitu, agak gengsi gitu. Aduh, tidak mampu menggunakan komputer gitu. Padahal di antara mereka sendiri mengakui bahwa, oh ini bagus, bagus sketsanya. Unggul, tidak bisa diragukan gitu. Tetapi setelah itu, masuk di proyek tugas akhir ya, menggunakan ini juga, menggunakan ini, komputer digital juga. Saya juga tidak tahu di mana. Mungkin di forum ini kan ada Pak Aswin juga ya, mungkin bisa memberikan pecerahan juga terkait ini. Kenapa sih mahasiswa sekarang itu sudah lari dari ini? Iya, mas David komentar, saya mau jerukin Aswin. Oh ya? Terima kasih. Ya, salam Pak Aswin. Salam Pak Bakri, pengisi ya Pak David ya. Menarik tadi penjelasan dari, maaf tadi terlambat ya, dari Pak David, Ricardo dari Itera, dan Pak Bakri masing-masing punya ini ya, punya latar belakang. Di sini saya lihat ada Pak Eko, ada Bu Himasari, para senior di kampus. Jadi, dari dua paparan Bapak-Bapak tadi, memang kita melihat pertama adalah warna ini ya, warna sekolah gitu. Memang terlihat dari potensi ada sekolah yang baru ya. Dan saya sangat mengapresiasi semangat para pengajar, terutama pemimpin studio nih, yang berjibaku ya, bagaimana membawa budaya studio ya. Dan tidak hanya membawa budaya ya, tapi menyemai ya. Tadi Pak Bakri misalnya, bagaimana budaya studio itu dikenalkan gitu ya. Bagaimana pemikiran terakhir gitu ya. Nah, kalau memang ini terkait dengan teknologi, sekali lagi adalah perangkat ya. Sekali lagi adalah perangkat dan teknologi itu bermatwa, punya iski kemudian, dan punya konsekuensi sendiri. Tadi Pak David sampaikan bahwa sekolah arsitektur ada dari sisi pengajarnya, dari sisi kurikulum, dari sisi anak didiknya, dan jangan lupa juga dari sisi yang dua yang lain ini. Pertama dari sisi pasar, kedua dari sisi ini kita mau dibawa kemana ya, sebenarnya talenta-talenta yang akan kita hasilkan dari sekolah gitu ya. Yang harusnya bisa membangun kan, membangun negeri lebih bagus lagi. Dan kalau saya menyampaikan pesan sponsor begitu ya, lebih banyak lagi yang jadi arsitek, terregistrasi gitu ya. Karena bisa menghidupan rumah gitu. Dan sebenarnya saya melihatnya mau pakai teknologi atau, atau tadi saya sangat setuju di sini ada Pak Hanson yang dulu saya tahu sekali, tugas air berlial, A1, Kalkir, manual semua. Luar biasa. Dan memang dari kacamata saya pun, apa namanya, manual, kalau memang sangat bertalenta, itu sangat bagus Pak Pak David ya, Pak David. Saya sangat menghargai, tapi barangkali memang pilihan bahwa pasar memang sedang bergerak begitu ya, dan pasar itu artinya industri konstruksi ya, di mana arsitek tidak bisa hidup sendiri gitu. Jadi setidaknya harus tahu tuh, prinsip teknologi sebagai alat bantu untuk proses desain, untuk produksi desain, itu seperti apa. Dan nanti lulusan bisa memposisikan saya itu akan jadi apa sih sebenarnya nanti 5 tahun ke depan gitu ya. Awalnya mungkin kalau memang punya talenta yang bagus di sketsa, dan jangan lupa pendidikan arsitektur tidak hanya tentang ilustrasi ya, tapi bagaimana, apa namanya, kompetensi, kreativitas itu bisa jadi pendorong begitu ya, kompetensinya yang sangat-sangat penting ya. Barangkali itu Pak David, utama. Terima kasih, Pak Swi. Terima kasih sudah diundangin ya. Ya, mungkin sebelum saya mau ke Mas David ya, dari Tera, saya mungkin masuk ke hal kedua yang saya tadi cermati dari dua presenter, dan soal waktu itu tugas akhir. Rata-rata waktu tugas akhir satu semester ya, dan kalau dilihat dalam satu semester itu dua-duanya punya dua proses. Ada masa pembuatan proposal, ada masa kemudian setelah itu batu kemudian dilaksanakan gitu ya. Itu kan cepat sekali sebenarnya. Nah, sejauh ini apakah itu kemudian juga, ya kalau mau dikaitkan boleh, tidak, juga tidak apa. Terkait dengan pilihan mahasiswa sampai di akhir memilih, yaudah deh kita pakai digital aja gitu. Kalau sketsa mungkin kelamaan kali gitu ya. Mungkin juga menarik nih kalau misalnya Pak Hanson mau berbagi saya cerita tadi gitu. Kenapa pilihan beliau misalnya pakai tangan gitu ya. Itu kan menarik untuk ngeceritanya, siapkan bisa berinspirasi. Ya Pak, mungkin Mas David bisa komentar dulu. Ya, oke. Di kita itu kan ada BIM, Pak. Jadi ada pengantar BIM. Memang saya juga pernah tanyakan gitu ke mahasiswa. Memang teknologi ini memang sangat membantu mereka gitu. Lebih cepat sih gitu loh dibanding manual gitu. Itu sih yang saya dapatkan gitu dari mahasiswa. Jadi mereka kadang menggunakan Revit ya. Menggambar dua dimensi, udah langsung tiga dimensi gitu. Dalam waktu cepat gitu. Jadi memang dari pengerjaan tugas-tugas itu memang terlihat gitu. Lebih cepat gitu dibanding yang manual gitu. Itu sih yang saya tangkap ya dari mahasiswa kita gitu. Memang tidak dipungkiri. Sebagian ada yang jago juga yang manual. Cuman karena melihat, geliat temannya ini, apa namanya, wah ini bagus juga nih. Saya harus belajar juga gitu. Dan memang di kita juga, ya mencari yang juga biar mereka bisa cepat juga kan. Karena memang yang sudah saya katakan tadi, mungkin tidak sejago mahasiswa-mahasiswa yang di tempat lain, yang ketat tangannya udah sangat bagus gitu. Di kita memang tidak mungkin, mungkin ya tidak sebagus yang lain gitu. Mungkin ya. Tapi ya itu tadi, mungkin ada suatu rangsangan dari luar, teman-temannya gitu. Yang memang tadi saya bilang tadi, sekarang ya, mereka tuh berlomba-lomba untuk, untuk paling jago rendering malah. Paling jago visual gitu. Bukan, bukan paling jago mau gambar sketch. Nah gitu. Jadi kita, dosen-dosen itu ya, yaudah, kita biasanya buat dua pilihan. Yang silahkan yang manual, silahkan yang digital gitu. Tapi, yang penting tugas tupas satu yang kita biasanya memang murni digital. Karena kita mau lihat dosen tangannya gitu. Karena memang, nah ini Pak David, kendala kita juga memang, kadang-kadang yang manual ini, ya karena memang jarang. Tadi seperti Pak Bakli bilang, memang manual ini banyak sekali kelebihannya gitu. Dia bisa membayangkan, suatu tiga dimensi itu, mulai tangan itu lebih cepat, dan bisa membayangkan itu. Tapi, di saat dia biasa digital, nah ini kejadian juga gitu. Di saat digital, kita suruh gambar tiga dimensi gitu. Kebanyakan, terdistorsi. Jadi tidak, tidak serapi digital. Digital kan dia gampang, tinggal tarik. Buat dua dimensi, ditarik, apa, ekstrik ke atas, jadi tiga dimensi. Tapi pas, di saat dia menggambar tiga dimensi manual, gambarnya biar rata-rata terdistorsi. Memang tidak, tidak, tidak bagus gitu. Proporsionalnya sangat jauh gitu. Nah itu memang, itu yang kita kadang ketemukan di kita. Memang saya setuju juga sih, dan Pak Bakri, tadi memang, ada gunanya juga belajar itu. Karena memang mereka bisa berpikir, berpikir tiga dimensional, lebih cepat gitu, dibanding yang digital. Digital memang dia jago, tapi pas disuruh, ya kamu gambar tiga dimensi manual dong. Dia nggak bisa membayangkan itu, padangkala. Ya gimana ya atapnya ya gitu. Nah kayak gitu. Itu kelemahannya memang. Ini itu jawaban dari saya, Pak. Pak Bakri mau nama sesuatu? Mungkin gini, Pak. Pernah kami, selalu kami beritahu ke mahasiswa bahwa, tidak selamanya kita ini berada di tempat yang mempunyai daya listrik, dan bisa menggunakan komputer. Dan untuk memahamkan ke user, itu tidak bisa kita mengandalkan hal tersebut. Nah, arsitek, arsitek itu harus memahami atau mengandalkan goresan tangannya, ya bisa memahamkan ke user-nya untuk ini, paham gitu. Seperti misalnya, kasus saja misalnya kalau kita di Indonesia Timur, atau kemarin saya ke pulau, itu seminggu saya tidak memegang HP. Buat apa? Karena tidak ada ini, tidak ada sinyal. Nah, sementara misalnya, usernya saya ingin begini, kira-kira modelnya seperti apa? Kewalangan kita. Kita harus bawa dia misalnya ke kota Palu. Nah, sementara perjalanan 14 jam gitu. Itu lari, usernya itu tidak mau. Mestinya kan, ini yang selalu saya bilang di awal, biasanya pertemuan-pertemuan awal, pengenalan mahasiswa baru misalnya, bahwa masuk di arsitek, harus bisa sketsa. Terserah, mau di akhir kamu menggunakan komputer desain, grafis desain dengan ini, menggunakan tools, tetapi sekali lagi bahwa harus bisa sketsa. Nah, tapi itu pilihan-pilihan sekali lagi, sama dengan tadi Pak Aswin bilang, itu pilihan-pilihan. Tetapi sebagai ini, sebagai seorang pengajar, saya selalu memberikan arahan seperti itu, bahwa ada suatu masa di mana kamu tidak bisa menjelaskan dengan menggunakan aplikasi atau komputer. Mungkin itu saja, Pak. Sebenarnya, tapi penjelasannya Mas Bakri ini menarik ya, kalau terkait dari dua-dua cerita, dari kolotif semuanya kan, memulai dari Pak Bakri, maksudnya cerita mulai dari misi, misi kampus gitu, dan semuanya sebenarnya secara eksplisit menyatakan, ingin mengembangkan, ya bisa dibilang lokalitas, dari Lampung, Sumatera, sekitarnya, Sulawesi dan sekitarnya. Dan saya pikir cerita barusan dari Mas Bakri menarik, karena justru pengalaman tadi itu kan memperlihatkan, bahwa jangan-jangan konteks Sulawesi itu, digital jangan-jangan tidak konteksual, ini lagi-lagi ini pernyataan provokasi, jangan-jangan gitu ya. Karena kalau kita kaitkan dengan misinya, kan jadi kayak, kenapa kita mesti ngomongin digital, kalau sekitarnya pun ternyata, itu bukan tools yang tepat, untuk bisa menginvestigasi, arsitektur di sekitar kita, misalnya gitu ya. Saya setuju dengan Pak Aswine, bahwa apapun itu, mau gambar tangan, atau gambar digital itu perangkat, itu alat ya, itu alat bantu gitu. Saya rasa itu kesepakatan, yang hampir semua orang mungkin setuju gitu. Tinggal sekarang masalahnya kan, kalau kita balik ke cerita, kita sekarang tentang pedagogi gitu ya, tentang cara mengajar atau belajar di studio, adalah bagaimana meramu itu, supaya jadi suatu proses pembelajaran, yang mereka sendiri bisa memahami, ini perangkat. Nah, itu yang sebenarnya, jadi tergelitik gitu loh, kalau dua-dua cerita soal lokalitas, bagaimana cerita, moda produksi ini, dikaitkan dengan si lokalitas itu, dengan yang tadi disampaikan di misi-misi itu gitu kan. Kan saya mau sampaikan, tapi ternyata toolsnya itu malah tidak, tidak, tidak buji ya, karena kutipnya, tidak buji dalam praktek kesehariannya gitu kan. Mungkin sebelum menjawab, saya nggak tahu, ada masih ada Pak Hanson nggak ya? Saya mau dengar cerita sih dari yang mungkin, ada Pak Eko juga kayaknya Pak. Ada Pak Eko juga, mungkin, oh saya tahu, ada satu yang juga suka sketsa teman saya, Devri. Saya pengen tahu juga, mungkin dari Devri bisa, seri komentar aja, soal moda produksi ini gitu, dengan pembelajaran ini. Mungkin bisa share di ITS. Oke, makasih Pak David. Halo Pak Bakri, gimana kabarnya Pak Bakri? Baik, Alhamdulillah ketemu lagi. Tati-tati Pak ya? Ya, Alhamdulillah Pak. Mas David juga, makasih banyak tadi, udah sharing tentang, di ITERA, sama yang di tadi laku. Kalau soal yang, barusan tadi itu menarik sih, meskipun menurut saya, gini sih, bener, padahal tadi bilang, saya suka sekali sketsa, katakanlah gitu ya. Dan saya mungkin, mirip tadi Pak Asun bilang ya, Pak Hanson, dulu TA-nya, tuh gambar tangan, saya juga gambar tangan, padahal di kondisi yang waktu itu, mestinya, sudah bisa dengan komputer ya. Tapi persoalan saya lain sih, waktu itu nggak bisa beli komputer Pak. Meskipun, mata kuliah, cat-nya tuh dapat A, saya mesti ingat dulu, semester berapa itu dapat A, karena ngerjainya ke kampus kan. Tapi karena nggak punya komputer, nggak begitu terlatih, dan sebagainya, yaudahlah pilihannya, jangan. Itu kondisi yang beda kan ya, kondisinya seakan-akan nggak banyak pilihan gitu. Tapi maksudnya, saya pikir, dia mestinya diposisikan, sesuai dengan kebutuhannya sih menurut saya. Karena gini, di kampus-kampus tertentu, bahkan mungkin di kampus saya, atau minimal yang saya alami, dulu juga gitu, di TA itu ada kewajiban, dari sekian gambar, harus ada gambar tangan, gambar free hand. sehingga diposisikan sebagai, kayak salah satu dari checklist gitu, Pak Bahri dan Mas David. Jadi, akhirnya itu juga nggak membawa, hal yang krusial, di perancangannya, kami sih. Artinya kan, akhirnya teman-teman yang, mungkin dia, memilih sebenarnya tidak cenderung, menggunakan sketsa, dia harus memenuhi itu. Karena kewajipannya gitu. Sehingga, yang dilakukan adalah, minta bantuan tuh, ke teman-teman yang bisa sketsa, untuk dipikirkan gambar. Jadinya kan, menjadi semacam formalitas ya, tidak dikembangkan. Balikan kepada SMA, dan saya tadi, mendengar yang Pak Bahri sampaikan, itu menarik loh, itu kan menjadi bukti bahwa, konteks itu, itu punya peran besar loh, sebenarnya, terhadap, tools yang dipakai, strategisi dosen, dalam belajarnya. Jadi, bukan persoalan, apa namanya itu, harus, yang mana, karena, sekarang dunia begini, maka, sebaiknya kembangkan komputer, bentar gitu ya, atau, sebalik pelajaran dia, itu, dalam kondisi sama, dan itu, justru, bayangan saya, itu akan jadi, jadi, kesadaran, atau menyadarkan, ke, para mahasiswa, bahwa, oh ternyata, kalau misalnya, saya gambar pakai tangan, itu bukan dalam posisi yang, kok gambar saya jelek sih, gambar yang bagus, seperti itu, tapi dia tahu fungsinya, tahu fungsinya, karena, karena, arnya sudah, 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 bahkan dia punya software sendiri, jadi, sketch saya itu, akan tetap eksis kan, jadi jadi dia enggak enggak dalam posisi yang satu tergerus yang lainnya gitu jadi kalau itu bisa kita simulasikan di dalam pola pembelajaran itu kan menarik ya jadi kita kita justru ngasih kesadaran ke mereka mengenai masing-masing dan jangan-jangan itu bisa juga menjawab ke persoalan yang tadi persoalan konteks masing-masing gitu sih Pak David ya mungkin ya Mas David Pangas gimana mau komentar Oke ini ya kalau saya pribadi ya tergantung hobi sih Pak menurut saya ya ini ini tergantung pribadi masing-masing jadi memang memang karena saya memang mungkin Mas Depri jagonya sketsa ya kalau saya kan kurang jago di sketsa ya jadi memang ya makanya ada mungkin mungkin ada kekurangan yang kita dalam tanda kutip kita lebihkan gitu ya kita cari jalan lain sehingga kita bisa lebih mungkin ya nah mungkin ya Mas Depri tadi bilang bahwa dia jago sketsa ya kata Pak David juga kalau saya memang agak lemah di sketsa jadi memang akhirnya gimana ya cara menutupin kekurangan saya gitu ya yaudahlah saya digital aja gitu nah dari situ mungkin ya mungkin ya tanda kutip juga membawa anak bimbingan saya gitu ya karena bisa melihat saya gitu yang 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 jarang sketsa mungkin saja ya jarang terlihat sketsa digital terus terus bidangnya memang kita digital ya siapa tahu ya mungkin ya ini mungkin juga terjadi aduh nih Pak David digital nih aku takut juga misalnya misalnya ya mungkin juga bawaan masing-masing gitu ya mungkin ada juga dosen yang lebih suka sketsa tangan gitu akhirnya mahasiswanya juga tergerak gitu uh Pak ini bagus sketsa tangannya deh gitu aku ikut deh gitu dan 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 si dosen juga membimbing dia juga dengan mendukung sangat penuh gitu yaudah kamu sketsa tangan aja deh gitu laksanakan aja gitu nanti hasilnya juga rapi sesuai target gitu gambar ini selesai dan sebagainya nah mungkin itu sih Pak David mungkin tergantung juga sih kalau saya sih bawaan bawaan saya misalnya pribadi mungkin saya kurang jago disitu jadi lebih ke digital aja deh gitu dan dan tadi faktor Pak Pak tadi ngomong Pak ASU juga bagus karena memang tuntutan sekarang makanya saya sering bilang juga ke mahasiswa karena saya juga ngajar keprofesian arsitek bisa di di itera jadi kadangkala di luwangan pekerjaannya tada kutip itu selalu ada tulisannya bisa otoket bisa ini gitu ya tidak salah loongannya tuh salah loongannya tuh ada tulisannya sketsa gitu nah ini yang mungkin apakah apakah ada salah satu yang ada yang salah gitu dari putih gitu ya di arsitektur kita gitu ya itu jadi dalam bentuk juga gitu mungkin itu aja Pak David ya jadi jadi kalau tadi Mas Nefri nggak nggak menggunakan digital karena nggak punya dana kalau kamu nggak menggunakan sketsa karena nggak bisa sketsa gitu ya sama-sama keterbatasan bercanda bercanda nah ini ini ada pertanyaan ada mungkin pertanyaan yang ya dari dari floor nih dari Cipta Hadi gitu ya mungkin bisa dikomentari dari oleh Mas Bakri atau Mas David ya tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua akan menjadi praktisi arsitek murni ini mungkin terkait dengan komentar Mas David barusan bagaimana seharusnya kompetensi tugas akhir menyikapi hal itu atau kurikulum pendidikan arsitektur secara umum kan tentu semuanya nggak jadi arsitek akhirnya belum tentu semuanya gimana kalau Mas Bakri ya kalau data yang menjadi arsitek profesional ini lulusan arsitek ya kalau bercermin dari situ memang ya agak timpang memang tidak seperti ini ya ilmu kedokterannya yang 100% jadi arsitek ini jadi dokter gitu ya mungkin mungkin kita pernah nanya ya karena ilmunya itu ada yang eksakta ada yang seni gitu tetapi eh saya mau menggarisbawahi menarik menurut saya Mas Devery punya komentar tentang sketsa itu dimasukkan bagian dari TGA itu itu saya pikir itu ini sih dalam dialog ini itu menarik menurut saya supaya apa yang kita ajarkan kemudian di semester-semester awal itu bisa tetap kita lihat pada semester-semester akhir gitu terutama di TGA misalnya di ide awalnya mungkin itu berupa sketsa-sketsa kita bisa lihat berupa sebelum sebelum dia membentuk dalam suatu komposisi yang ini yang real building ya gitu bagaimana dia mengilustrasikan di beberapa karya ini eh arsitek-arsitek misalnya katakanlah tadi Frank Gehr itu kan ini ide-ide awalnya itu adalah ini coretan-coretan yang kemudian itulah kemudian yang ditarik ke ini saya pikir menarik usulat tersebut kalau itu bisa masuk bagian dari ini terutama kalau ini bisa menjadi rekomendasi keaptari gitu untuk ini bahwa asosiasi perguruan ini arsitektur Republik Indonesia ini bisa bisa ini bisa mewadai bahwa kompetensi yang diajarkan di awal tidak boleh hilang ini kan yang yang ini yang diajarkan di awal sketsa tapi begitu di akhir akhir hilang gitu ini eh renutannya dimana hilangnya karena apa tergerus tapi itu tidak ini style gitu gaya-gaya hidup yang ini misalnya yang digital tetapi eh eh dimana kalau kita mau menanggi yang semester 123 yang menggunakan freehand nah dimana itu ini eh pada saat ini pada saat pelaksanaan tugas akhir nah menarik mungkin itu atau beberapa render oke lah menggunakan digital tetapi habis itu digaris ulang kemudian dirender itu kan juga menarik karena kita di di ini kan pada saat mengajarkan mereka menggaris itu sudah mengajarkan itu tebal tips garis tapi begitu eh ini menggunakan eh digitalisasi ya harapannya sebenarnya di TGA terlihat juga itu bahwa tidak hanya di ini digital komposisi antara mungkin sekian persen adalah ini sketsanya masuk jangan kemudian langsung hilang karena itu adalah bagian dari pemprosesan ini eh proses pembelajaran di di arsitektur persoalan kemudian eh tidak jadi ini arsitek eh itu juga menarik eh kan banyak di 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 apa namanya di 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 tamatan arsitek ini sarjana arsitek itu akhirnya menjadi desainer menjadi ini macam-macam ini eh mungkin itu saja Pak yang ini yang bisa saya nggak semuanya jadi arsitek gitu ya oke eh kebetulan sini juga ada Pak Eko Purwono Prodi Itera dan kita juga diskusi dengan Pak Eko juga ya mengenai lulusan Itera ya yang pasti lulusan Itera dulu bukan yang lain dulu jadi di kita Itera emm sebenarnya tidak ada dalam tanda kutip memaksakannya misalnya dia kamu lulus harus jadi arsitek loh gitu tidak sih sebenarnya gitu karena memang tiap orang kan pribadi tidak bisa kita paksakan dia mau mengarah kemana mungkin bahkan dan talentanya tuh berbeda-beda gitu ada juga yang dia sukanya kontraktor bahkan magangnya pun kan di kontraktor misalnya ada juga yang bahkan di kita ada yang magang di penulis gitu nah jadi kan jadi kan dari situ kita bisa membaca bahwa mungkin ya di Itera kita tidak tidak mewajibkan sih sebenarnya karena memang tuntutan masing-masing orang kan berbeda-beda tuh kemauan orang jadi tidak bisa kita tuntut jadi jadi di pelajaran kita pun kita tidak tidak ada memaksakan tapi fokus tetap arsitektur etika arsitektur dan sebagai arsitek juga kita kita sampaikan tapi kita juga perkenalkan bahwa profesi setelah lulusan arsitektur bisa juga menjadi profesi yang lain gitu bahkan kita mengundang mengundang praktisi lain gitu untuk 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 berbagi gitu bahwa eh kalau lulus itu nggak nggak mesti jadi tidak tidak harus sebenarnya karena masing-masing orang kan punya punya pandangan masing-masing ya tidak mungkin juga kita mah eh kamu lulus harus jadi arsitek loh gitu tidak juga karena punya orang-orang juga terkait bidang arsitektur kan banyak gitu ya saling mendukung satu sama lain bisa juga jadi dosennya juga bisa gitu kan misalnya bidang lain tadi lebih ke jadi kalau begitu tadi kan mungkin tuh semuanya mungkin itu secara umum kira sepakati ya bahwa rasanya bahwa semua lulusan arsitektur tidak ya kita tidak bisa menjamin semuanya jadi arsitektur mungkin tadi pertanyaan dari rekan Cipta Hadi ini adalah lalu kompetensi tugas akhirnya mesti gimana nih yang bisa menyikapi keterbukaan kemungkinan itu ini terlalu berat banget sih menjawabnya gimana ya mungkin mungkin ada teman-teman dari dosen juga yang bisa bantu saya ini jawab ini ada teman-teman dosen juga ada Pak Mulyadi kayaknya Pak bisa ya 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 habis ini saya mau tanya ke Pak Mulyadi untuk masuk ya oke lah kita tahan dulu mungkin Pak Mulyadi silahkan Pak Mulyadi mau berkomentar kita berbagi selamat malam salam kenal saya dari tengah kemudian saya dari Solo saya sebenarnya dari desain interior tetapi kebetulan sedang mencari ilmu di arsitektur ITS walaupun juga pernah mengajar di arsitektur juga menarik eh saya baru dapet tingnya dua hari yang lalu dari temen UGM juga malam ini masa tadi agak terlambat mohon maha pak moderator pada eh saya seusia mungkin Pak Hanson ya atau kalau di TV mungkin teman saya Pak Bambang setiap putih iya yang toyasi juga ya Oh iya Wah tau juga kemudian saya ambil desuanya di TV juga iya juga mainnya dengan Pak Bambang Pak Budi Faisal Pak Permana gitu-gitu eh ini ada beberapa hal yang menarik itu yang kalau yang pertama kalau kita tarik aja ke dalam itu atau yang permukaan dulu aja lah saya termasuk yang merasakan transisi dari kertas ke digital itu dan saya dulu membuat tugas akhir itu dengan berserah payah merender tujuh jam cuma dapat tiga detik pentium 200 dengan 96 Mega itu RAM nya saat itu wah itu bener-bener berat saat itu tujuh jam itu bener-bener hampir hampir nggak lo setugas akhirnya tapi saat itu juga karena pertama kali ada animasi saat itu masih 3DS ya 3DS kemudian masuk ke 3DS Max versi 2 saat itu itu tahun-tahun itu itu ini pertama kali saya keluarkan animasi tiga detik itu sudah langsung saya dapat A nah itu jadi kalau kita bicara antara digital dengan sketch-out itu menurut saya nanti akan ditarik ke belakang sampai ke ini sobat ilmunya sebenarnya jadi kalau di kami tuh eh itu kita letakkan pada posisinya itu karena satu itu mau dipakai untuk komunikasi komunikasi itu dua yang pertama itu mau dipakai untuk mengkomunikasikan ide yang kedua itu mau dipakai untuk mempresentasikan karya gitu jadi metode presentasi dan metode komunikasi tapi kalau mau ditarik ke belakang lagi yang paling bagus dan paling tadi bapak-bapak eh diselesaikan adalah untuk mengembangkan kreativitas itu kan dimensinya berbeda jadi ketika kita menggunakan sketsa untuk membangkan kreativitas ya akan kita pakai sketsa itu untuk mengembangkan ide kita tapi kemudian kalau dipakai untuk presentasi ya selesai itu untuk saat ini kalau saya ngomong ke mahasiswa saya untuk masuk dunia kerja adalah 3D saya gitu tapi kalau untuk mempertahankan di dunia kerja Anda harus punya sketsa itu oke ya segitu ya Nah kalau kemudian kita mau ambil itu kalau saya bapak-bapak saya kebetulan dari seni rupa kebetulan desain interior itu kan disini rupa ya Indonesia cuman ada interrestrektur kan cuman ada di UI ya di UI ya saya sarankan bapak-bapak ini ya saya tidak istilahnya apa sombong bukan tapi kalau kita mau bicara keahlian di 3D itu karena itu sifatnya visual sekali itu otak kanan dan akan sangat maksimal disini rupa kalau kita mau main otak kiri orang sendiri rupa tidak akan bisa maksimal ya maksimal adalah arsitektur yang ada di perencanaan begitu itu kami sadari betul ketika kami mencoba untuk merekonstruksi kurikulum yaitu ketika kita mau ngomong ini kita mau bawa anak-anak untuk berbicara pemikiran yang lebih mendasar basic untuk sesuatu yang planning itu problem-solving tidak yang ke belas box ya tidak yang ke black box ya kreativitas itu ternyata itu bicaranya sampai ini kita mau ambil mahasiswa baru untuk intake kita itu prosentase prosentase kreativitas berapa dan prosentase kemampuan berpikir berapa kalau mau ambil mahasiswa kreativitas maka kemampuan berpikirnya kita kurangi kita cari yang sketsanya paling bagus tapi kalau mau ambil yang pintar maka kita ambil ujian tulisnya paling bagus sketsanya kita kurangi karena ternyata memang begitu kita beberapa kali coba begitu makanya kalau misalnya saya terus serang mencoba benar-benar mencari posisinya ini sebenarnya saya mau bawa mahasiswa saya kemana kalau saran saya ya ini sedang kami mencoba untuk terapkan tadi Bapak yang di Tadulako yang sama yang itu tadi kami mencoba untuk bawa kalau misalnya digital itu dipakai untuk presentasi maka itu bukan bagian dari pekerjaan seorang mahasiswa S1 itu kalau kami Anda kalau saya ngomong ke mahasiswa saya Anda kembangkan ide kemudian Anda mau buat presentasi Anda bisa pakai jasa orang lain karena ada satu itu karena nilai presentasi dengan tiga dimensi itu tidak lebih besar dari nilai kemampuan pengembangan ide karena S1 tapi kalau saya ngomong ke mahasiswa D3 in desain interior misalnya ya saya akan memberikan merupakan mereka Anda harus bisa berduanya itu makanya kemudian ketika perancangan awal maka kemudian kemampuan membuat gambar kerja dan kemampuan tiga dimensi itu kita teka kita benar-benar ya berawal dari sketsa kemudian ketiga dimensi itu kita benar-benar kasih porsi tinggi untuk nilai tapi ketika dia menjelang tugas akhir maka porsi itu rendah kemudian yang lebih besar adalah kemampuan pengembangan ide maka kalau misalnya seperti itu kita akan dapatnya ke filsafat ilmunya jadi body of knowledge dari arsitektur itu saya yakin tidak ke tiga dimensi ya saya khawatir saya kalau misalnya kemudian saya ada di dua sisi di desain interior dari arsitektur kalau kemudian kita bawa mahasiswa kita itu ketiga dibuka 3D semuanya itu enggak butuh kuliah sampai empat tahun kebetulan saya mengajar AutoCAD dan didimax itu sejak 97 saya masih mengalami mengalami AutoCAD dengan diskette itu ya atau ke-10 itu saat itu jadi kalau misalnya karena saya pengajar itu makanya saya ngomong ke jangan ambil itu lah itu itu porsinya diploma segitu jadi kalau misalnya kita mau membawa arsitek membawa desain interior itu ke level yang sesungguhnya itu harusnya kekemampuan kreativitas pengembangan ide itu nah untuk ya passwordnya untuk ke tempat kerja ya bolehlah kalau kemudian membawa kemampuan 3D itu untuk portfolio saja dan itu untuk ya kalau misalnya kita mau pakai untuk portfolio portfolio tiga dimensi 3D itu ya masuk kita mau biarkan mahasiswa kita alumni kita hanya sekedar sebagai visualizer atau ini drafter itu saya ngomong ke mahasiswa saya silahkan Anda bisa 3D silahkan Anda bisa AutoCAD canggih itu silahkan tapi Anda nanti akan capek karena usia Anda akan berkurang dan disitu yang dipakai kalau Anda pakai hanya kemampuan keterampilan terus mohon maafkan itu keterampilan ya maka Anda akan ditinggalkan dan akan dipilih oleh arsitek-arsitek atau desain-desain lebih mudah dan mereka lebih canggih lebih cepat tapi kalau kemampuan berpikir itu yang dikembangkan Anda akan dipakai selamanya nah makanya kemudian body of knowledge seorang S1 arsitektur atau desain interior atau apapun itu jangan diturunkan saja itu Pak David ya sayang itu ya sayang itu maka kemudian sketch harus bisa triti harus bisa tapi lebih mahal dari itu adalah kemampuan pengembangan ide itu jadi maksudnya lebih menempatkan skill ini pada tempatnya di proses pembelajaran ya iya itu ya sebagai sekedar sebagai skill atau bisa menjadi sebuah alat untuk pengembangan kreativitas gitu kan ya itu saja Pak David mohon maaf makasih loh Pak Mulyadi itu maksudan mungkin waktu juga nih udah malam makasih loh semuanya mungkin saya cuma sedikit ya bukan menyimpulkan tapi mungkin ya mungkin sedikit kayak menggantung satu pertanyaan refleksi buat semua kali ya bahwa kalau tadi mungkin Pak Aswin juga singgung bahwa selalu ada tegangan beberapa kayak macam sisi lah mungkin kalau saya tadi bilang dua pasalnya saya bilang ada peserta didik ada penyelenggara pendidikan Pak Aswin sebenarnya menambahkan satu hal pasar gitu adalah publik di luar gitu ya yang tiga-tiganya ini selalu tarik-tarik tarik-tarik menarik ya akan menentukan bagaimana atau selalu ada harapan gitu ya lulusannya seperti apa tapi kalau buat bagi saya mungkin karena saya juga lama sebagai ya di pendidik asetek di sekolah asetektur saya selalu merasa bahwa penyelenggara pendidikan tuh punya andil untuk menentukan sikap gitu ya untuk bilang bahwa ya saya maunya pendidikan asetektur saya seperti A gitu tanpa mengambil posisi gitu ya dalam kondisi dalam tiga tegangan tadi itu jadi kan pilihan juga untuk menjadi market-driven school gitu untuk bilang bahwa oh ya udah pasar mau begini kita maunya begitu itu pilihan juga tapi kalau buat saya pilihan itu harus disadari dan mungkin kita juga bisa ambil posisi gitu makanya saya tadi mungkin pertanyaan-pertanyaan awal saya itu tarifikasi saya itu sebenarnya justru terkait karena semuanya dari Mas David dari Mas Bakri semuanya mulai dengan misi untuk mengembangkan ya yang saya anggap kayak lokalitas gitu ya cuma saya bisa jadi tengah sekolah terus kenapa gimana nih kenapa toolsnya nggak bisa dipakai untuk masuk ke situ gitu ya ya ada perasaan dari saya gitu ya dan sebenarnya tadi menarik gitu ada masalah soal pedagogia bagaimana mengajarinya dari Mas Bakri banyak menyinggung soal gimana nih supaya sinkron dari awal sampai terakhir gitu kan terus dan dari Mas Mulyari terakhir juga bilang bahwa ya mungkin kita mesti tempatkan nih cerita moda produksi kita cuma tadi baru bicara moda produksi dua ya seakan-anaknya cuma ada menu gambar tangan dan digital padahal masih ada lagi nih bengkel ya bikin market mungkin ngokap segala macam itu moda produksi lain untuk belajar gitu kita saya tahu tadi Pak Albu di di Bung Hatta mencoba cara itu gitu ya langsung head-on bikin sesuatu dan segala macam itu dan ada banyak pertanyaan-tanya disini yang juga mencoba media produksi yang berbeda tapi saya pikir itu ya diskusi menarikin hal-hal yang bisa kita refleksikan bersama gitu untuk melihat kembali Bagaimana sebenarnya kita semua yang mungkin di sini kebetulan hampir semuanya atau semuanya yang adalah institusi pendidikan mengambil posisi gitu ya dalam konstelasi tegangan tadi itu antara pasar peserta didik terus penjelangkan pendidikan kita kita kan punya misi dan visi masing-masing kita mau gimana sebenarnya ya pasti itu akan kalau kita bisa ambil posisi saya rasa itu akan memberikan warna pendidikan lebih jelas dan juga bagus buat semuanya sih gitu ya jadi nggak semua tentang demi pasar mungkin itu aja ya terima kasih buat semuanya sudah hadir di sini semoga ada bermanfaat semoga ada ya ada inspirasi atau refleksi atau apapun yang bisa dibawa pulang saya mungkin sedar mengingatkan aja tanggal kita ketemu lagi berikutnya di episode 2 di tanggal 1 Oktober nah ini ada rekan dari luar negeri dari Yulia Seti dari Polini ya dari Milan dan met you dan Johan yang mengajar di Bartlett UCL nah mungkin saya sekedar berikan sedikit apa ya gambaran Yulia Seti ini dia pernah mengajar di CEPT India juga selain di Polini jadi dia akan cerita pengalaman mengajar di dua tempat itu dan mungkin lebih ke matahal ketiga tahun keempat jadi bukan tugas akhir bukan tolong kalau Matthew and Johan kebetulan keduanya sebelum mengajar di Bartlett mereka berdua mengajar di Oxford Groups gitu ya ya jadi baru baru lima tahun belakang mereka pindah ke Bartlett jadi juga mereka akan cerita dua hal itu nah ini saya rasa mungkin ini eksposur yang menarik untuk lihat jelas konteksnya berbeda itu ya kita mungkin nggak bisa bilang itu yang terbaik itu gimana tapi kita bisa lihat ya kita bisa belajar lah apapun dari mungkin kekurangan kelebihan yang dekat setelah namanya begitu semuanya terima kasih bagi yang hadir sampai malam makasih buat Mas Bakri yang sudah malam-malam sampai jam 11 sekarang berarti di sana masih bertahan buat Mas kasih yang udah dengan susah payah mewakili itera di sini banyak buat semua yang sudah berpartisipasi Pak Aswin Pak Mulyadi Mas Dekri terima kasih banyak ya sampai ketemu tanggal 1 Oktober nanti ya selamat malam makasih 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 Mbak Yeni mereka ingat makasih enjoyed makasih 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 Terima kasih.